Intro Nah itu tadi itu yang yang sering itu, kita kalau udah banyak kerjaan banyak pikiran pasti udah kita ini sibuk cari ini cari pelampiasan untuk ini dan biasanya kita suka nyamil nah itu yang yang rasakan dulu ada stres yang mengemil ini kebiasaan ini kan buruk betul, ini yang bikin malah bikin tambah sakit pertama, subhanallah setiap kita akan ngalami stres kalau ustad ya sudah tahu dalilnya semua pokoknya ini kesedihan kita rasa sakit yang kita alami lelahnya kita ya gunda-gulanannya kita ini menghapus dosa kita dan pasti kita akan ngerasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana gak sedih musuhnya paman-pamannya sendiri ya tentunya sedihnya ya asyadubalaan dah pokoknya dah Nabi, para Nabi dan kita orang kalau sedih pertama sebenarnya diajarin terapi ya terapi klasik ada ini perlu kita praktekin nih iya dan banyak yang gak tahu sedih ternyata ada terapi yang bisa dipegang ada terapi gak bisa dipegang nah tapi gak ada iklan lewat ya gak ada mereka lewat oke untuk terapi sedih yang bisa dipegang ini seperti disebutkan Nabi dari hadith Jabir bin Abdillah riwayat imah muslim talbina tepung gandum talbina itu bukan merek makanya orang tahu talbina merek talbina padahal merek gandum ini murah meriah dipaket jadi nama talbina disebutkan hadith naik harganya mahal padahal kita juga bisa beli sendiri tepung gandum apapun gitu kan ya ada di situ talbina tepung gandum ini kata Rasulullah merelekskan jiwa iya jiwa gitu tapi tobiat kita kan pertama inna nafsala amur tun bis su dan su ini sifatnya panas ya dibisikin dibisikin sedih akhirnya malas ibadah sedih akhirnya gak semangat ini dan itu nih talbina ini pendinginnya ya yudhibu liba'udil huzan yang dia menghilangkan apa tudhibu liba'udil huzan dan dia ternyata apa menghilangkan sebagian rasa sedih ajib ini nabi nyebutin langsung iya gandum makanya kalau ada orang lagi sedih kadang orang di rumah sakit juga sedih loh ya sakit sehari dua hari rumah sakit mungkin masih oke ya kalau sudah dua minggu di rumah sakit dua pekan itu sedih makanya orang kena covid di rumah sakit rata-rata semakin ngedrup kenapa sikisnya gak ketemu istri gak ketemu anak tametrup betul ini talbina makanya kalau nengok orang sakit jangan bawain biskuit paling simpel kan iya bawain talbina ketika sedih itu diobatin sama ini sama talbina dengan izin Allah masya Allah diteliti pengobatan ini ya ini nabi nyebutin dan ingat nabi bukan dokter kalau nabi dokter pasti nabi bilang sakit apa sudah berapa lama ya kan gejalanya apa sebelumnya nabi kalau disebutin nabi tentunya dari wahyu mengwahyu nabi dikatakan dokter yang paling ahli binisbah wahyu Allah ngasih kabar kalau dibilang nabi bukan dokter dari sisi dunia karena nabi gak menganam lesa nabi gak punya keahlian khusus ya ini perkara ilmu dunia antum ma'alam biumuri duniakum anda lebih faham dari urusan dunia anda talbina ternyata diteliti oleh kedokteran cina klasik apa talbina ternyata sebagai tonik bagi ginjal apa kaitan tonik ginjal dengan kesedihan nih masuk disini ternyata nyambung bukan berarti belajar ilmu kedokteran cina kedokteran romawi yunani india haram enggak kalau ada akidah akidah syirqiyah silahkan dibuang kalau ada pengobatan yang ada unsur keharaman jangan dipakai tetap menuntut ilmu mau ilmu pengobatan apapun terbuka lebar karena bukan ilmu agama khusus nah ternyata sedih sama orang cina bilang tonik penguat bagi ginjal apa kaitannya ternyata orang sedih disebutkan nabi pakai talbina ternyata di al-quran juga ada dibahas apa kisahnya nabi yakub buta enggak matanya nabi yakub tuh subhanallah ustad para ulama mereka kalau faham ilmu pengobatan ayat sekecil seperti apapun ternyata dibahas Allah berfirman dan kedua mata nabi yakub memutih memutih kenapa buta kena katarak fahuwa kathim eh wah kathim apa ada yang menafsirkan sedih yang berkepanjangan karena nangis terus akhir mata sampai kering kemudian ada yang mengatakan marahnya nyimpen amarah kepada saudara-saudara nabi yusuf kemudian ada yang mengatakan panik jadi tiga sifat bisa numpuk makanya nabi yakub setiap malam teriak sambil manggil nabi yusuf ya yusuf karena khawatir yusuf keliling kota-kota nyari putranya subhanallah sampai nabi yakub dijuluki apa israel ada yang mengatakan israel adalah iser dan il yaitu apa melakukan perjalanan malam untuk mencari putranya ada yang mengatakan iser dan il iser itu abad hamba il itu ilah seperti abdullah makanya jangan juluki orang yahudi dengan israel keliru subhanallah alhasil iya terus butanya kenapa dibahas sama kedokteran klasik sama kedokteran modern sudut pandang berbeda tapi intinya sama kedokteran modern melihat salah seorang dokter dari mesir jadi orang kalau sedihnya berkepanjangan sedih numpuk kejiwaan ini sedang terpuruk ternyata bikin adrenalin naik tadkala adrenalin naik insulin turun tadkala insulin turun gula darah naik kencing manis ketika gula darah naik terjadilah katarak diabetik matanya putih juga wajib ayat ini ternyata antara mata buta dengan sedih ada tautannya kalau kedokteran klasik cina dan arab mereka menyebutkan ketika orang sedih ginjal dia akan lemah makanya talbina tadi penguatnya ginjal yang lemah ginjal ini dibuang apinya tenaganya habis kalau tenaga sudah habis api diginjal lemah ketika apinya lemah tidak memberikan api listrik kepada jantung liver juga lemah ketika sudah lemah darah gak akan berputar dengan kuat ke kepala makanya kalau orang sedih seringnya apa telinga berdenging betul kepala keliengan mata kabur coba ajib terus ujung-ujungnya tremor makanya orang tremor belum tentu dikasih obat darah tinggi darah tinggi sebenarnya efek dari apa sedih api terlalu tinggi harusnya ginjalnya yang dikasih obat termasuk ini apa namanya struk sebelah itu di tremor bukan bukan lain cerita ini tremornya tremor karena kehilangan tenaga bukan karena lupus baru itu kan karena penyumbatan di otak kalau ini bukan pengapian yang lemah atau yang biasanya jalan gini-gini yang gemeter tremor ini apa kinjel lemah struk kalau kinjelnya sudah lemah sama bisa juga alhasil kinjel lemah apinya lemah ke jantung lemah semuanya lemah darah ke seluruh tubuh lemah kalau sudah kondisi kayak gini jangan ngayal mau nambah istri lagi apinya udah lemah kaki gemeter semuanya gemeter jika mau ke yang kedua ngayal mau dapet istri dari hongkong terima kasih telah menonton!